Intro Shalom selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Membalas kejahatan dengan kebaikan Dalam Matthew 5 ayat 44-45 tertulis Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Dan dalam Roma pasal 12 ayat 17 serta ayat 21 tertulis Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Saudara yang dikasih Tuhan Menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita Merupakan hal yang sulit Sebab kita secara naluriah secara alami ingin membalas kejahatan dengan kejahatan juga Namun firman Tuhan mengajar kita hal yang berbeda Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk mengasihi orang lain Mengampuni mereka yang membenci kita Mendoakan dan memberkati orang yang menganiaya kita Serta membalas kejahatan dengan kebaikan Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kita hidup dalam lingkungan Dimana ada otoritas diatas kita Dalam lingkungan negara Yaitu pemerintah Apa yang menjadi bagian pemerintah adalah Menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan warga negara Sehingga tugas pemerintah adalah menegakkan hukum atas semua warga negara Bila orang jahat berbuat jahat Maka ia akan mendapatkan hukum yang setimpal dari negara Kita mengampuni mereka yang berbuat jahat Namun demikian hukum negara tetap berlaku atas mereka yang berbuat jahat Dalam skop yang lebih luas Kita hidup bukan hanya di bawah otoritas negara Tapi kita hidup Semua orang hidup Di bawah otoritas Tuhan Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Sungguh merupakan suatu hal Yang perlu kita pahami Dan kita praktekkan Dalam kehidupan kita Apa yang diajarkan Tuhan Tadi yang pertama Ayat-ayatnya sudah kita baca Yaitu agar kita mengasihi semua orang Dan membalas kejahatan dengan kebaikan Hal yang selanjutnya Yang kita perlu pahami adalah Bahwa Tuhan yang akan menghakimi dan menghukum semua orang yang berbuat jahat Dalam Roma 12 ad 19 tertulis Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah hakku Akulah yang akan menuntut pembalasan Firman Tuhan Jadi biarkanlah Tuhan mengerjakan bagiannya Menanggapi peristiwa bom gereja pada hari ini Yang terjadi di Surabaya Biarlah hati kita tetap dipenuhi dengan kasih Kristus Dan jangan biarkan amarah, dendam atau kebencian memenuhi hati dan pikiran kita Mari ingat firman Tuhan Agar kita mengasihi orang yang menganiaya kita Dan membalas kejahatan dengan kebaikan Serahkanlah tugas penegakan hukum kepada pemerintah Dan biarkanlah Tuhan yang membalas setiap kejahatan Orang-orang yang berbuat jahat Karena Tuhan membalaskan setiap perbuatan jahat Marilah kita juga menjaga sikap kita Agar tidak berbuat jahat kepada orang lain Sudara yang dikasih Tuhan Aniaya terhadap jemaat Tuhan merupakan aniaya kepada Tuhan Rasul Paulus dulunya adalah penganiaya jemaat Tuhan Ia menganiaya, memenjarakan atau membunuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Dalam perjalanannya ke Damsik untuk menganiaya dan menangkap jemaat di sana Tuhan menjumpai Paulus di tengah perjalanan Sebuah cahaya terang dari langit melingkupi Saulus Begitulah namanya waktu itu sebelum ia mengubah namanya menjadi Paulus Lalu ia melihat ke langit dan mendengar suara Suara Tuhan yang mengubahkan kehidupannya Dalam kisah para rasul 9 ayat 3-5 tertulis Dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya Saulus, Saulus mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu Saudara yang dikasih Tuhan suara dari langit itu Suara Tuhan berkata akulah Yesus yang kau aniaya itu Jadi Saulus bukan menganiaya jemaat Tuhan Tapi dia menganiaya Tuhan Yesus Peristiwa ini mengubahkan Saulus menjadi Paulus yang setia mengabarkan Injil Orang-orang yang menganiaya jemaat Tuhan Yesus Sesungguhnya menganiaya Tuhan Yesus Sang Alpha Omega yang awal dan yang akhir Pencipta langit dan bumi ini Jadi mereka berurusan dengan Tuhan Oleh karena itu biarkanlah Tuhan yang bekerja atas mereka Bagian kita sekali lagi adalah Berdoa, memberkati, mengasihi Dan membalas kejahatan dengan kebaikan Marilah kita jaga hati kita Agar selalu mengasihi sesama kita Sebarkanlah kasih Kristus di media sosial Dan dimanapun dalam area lingkungan kita Tuhan Yesus memberkati Sudara Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih kami mengucap syukur Oleh karena firmanmu yang memberikan kekuatan Dan sukacita dalam hidup kami Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kami Mendoakan mereka Memberkati orang-orang yang mengutuk kami Dan membalaskan kejahatan dengan kebaikan Tolong kami Tuhan penuhi hati kami dengan kasihmu ya Tuhan Yesus Biarlah kasihmu yang berkuasa atas kami Sehingga kami dapat mengalirkan kasihmu itu Kepada orang-orang di sekeliling kami Supaya orang-orang dapat melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami Sebab Tuhan engkau adalah kasih Terima kasih ya Bapak Berkati kami semua sepanjang malam hari ini Perlindungan Tuhan atas kami Dan penyertaan Tuhan bagi kami semua Saat ini dan seterusnya Bahkan selama-lamanya Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara Selamat malam dan sampai jumpa Dalam renungan yang berikutnya Haleluya Selamat menikmati